Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Desor Kampar menangkap seorang pengedat narkoba inisial MS di rumahnya di Jalan Kahurudin Nasution, Pekan Baru Riau. Penangkapan terhadap tersangka MS merupakan hasil pengembangan dari pengembangan tersangka sebelumnya YU yang ditangkap polisi di kawasan Danau Bingkuang, Kampar, Riau. Diketahui tersangka MS merupakan pemasok narkoba kepada tersangka YU untuk diedarkan di wilayah Kampar. Saat dilakukan pengeledahan di dalam rumahnya, tersangka tak dapat mengelak saat polisi menemukan barang bukti sebanyak 7 paket sabu siap edar. Selain sabu dengan berat total 1,65 gram, polisi turut menyita sejumlah alat hisa. Kembali kita berhasil mengamankan satu orang tersangka dengan inisial MA, yang mana tadi awalnya sudah kita amankan di Danau Bingkuang, satu orang tersangka. Dan kita kembangkan barang bukti itu diperoleh tersangka dari inisial MA ini yang berada di Jalan Pendawa. Kemudian pada saat kita lakukan pengeledahan, kita periksa sama tersangka ada 7 paket narkotika di duga jenis sabu-sabu. Selanjutnya tersangka ini akan kita bawa ke Polres Kampar untuk penyidikan dan akan kita jerat dengan Pasal 114 Ayat 1 Junto, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Atas perbuatannya, tersangka di jerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kampar Riau, Ahmad Disto dan Firman Domo melaporkan. Terima kasih telah menonton!